Halo para sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya akan tanyakan beberapa hal kepada asisten Google Apakah yang dia bisa jawab ya Nah cara membukanya ini sudah hanya mengucapkan Oke Google Nah sekarang kita mulai tanyakan Nah apa yang bisa dia ketahui Coba kita lihat Tentang puasa coba ini Oke Google Kapan Ildul Fitri tiba? Ildul Fitri akan dimulai pada sore hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023 Dan berakhir pada sore hari Jumat tanggal 21 April Tanggal dapat bervariasi Jadi puasa kurang berapa hari lagi Ini hasil penelusuran yang saya temukan Hmm gak jawab itu ya Jadinya suruh melihat sendiri Nah sekarang tanggal berapa Sekarang tanggal berapa Itu hari Senin tanggal 10 April tahun 2023 Berarti besok tanggal berapa Itu hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023 Tanggal 20 April itu kurang berapa hari lagi Berarti puasa 10 hari lagi Berarti puasa 10 hari lagi Nah Coba tunjukkan jenis kurma yang bisa ditanam di Indonesia Menurut Digitani IPB IPB University Beberapa jenis pohon kurma yang cocok ditanam di Indonesia Yaitu kurma barhi Bibit dari kultur jaringan dengan rasa buah yang sangat manis Kurma acwa Jenis kurma terbaik dan favorit Rasulullah Yang memiliki banyak manfaat Kurma mejol Bibit berasal dari Arizona Amerika Serikat Dia tahu ya Kalau kita tanyakan Apa yang mungkin menurut kita Sulit Maka Asisten Google itu bisa langsung Mengetahuinya Nah contoh yang lain Coba Kamu hitung berapa jarak dari Medinah ke Mekah Jaraknya 453 km Nah itu jaraknya 453 km Tertau dia Sayang gampang lagi yang di Indonesia ya Coba tunjukkan jarak dari Jakarta ke Surabaya Menurut Statenavi Dan seperti yang sudah dijelaskan di atas Jakarta-Surabaya memiliki jarak yang cukup jauh Yaitu sekitar 783 km Dimana untuk dapat sampai ke kota Surabaya Atau sebaliknya Anda akan menempuh perjalanan Dengan estimasi waktu hingga 19 jam 12 menit Nah itu Jadi 9 jam 12 menit Kalau ke Surabaya Sekarang ada tol padahal ya Sekarang kita tanyakan Coba Tunjukkan berapa jam dari Bandung ke Surabaya Kalau lalu lintas lancar Ke Surabaya dari Bandung akan butuh waktu 9 jam 44 menit dengan mobil Ini 9 jam 44 menit pakai mobil Itu dari Bandung ke Surabaya Coba kamu lihat itu Sekarang temperatur di Tokyo bagaimana Sekarang suhu di Tokyo 16 derajat Kalau di Yamagata berapa suhunya Sekarang suhu di Yamagata 9 derajat Berapa jarak dari Yamagata ke Tokyo Kalau Anda naik mobil Jarak ke Tokyo dari Yamagata 385 km Jadi 4 jam itu pakai mobil dari Tokyo ke Yamagata Butuh waktu Oh 5 jam 5 jam Coba kamu tunjukkan sekarang Berapa suhu di Mekah Sekarang suhu di Mekah 34 derajat 34 derajat Kalau di Medina Medina berapa suhunya Sekarang suhu di Medina 31 derajat Nah di Medina itu lebih dingin daripada di Mekah Sekarang mau cari Misalkan kepada asisten Kita butuh suatu tempat Mungkin kita kalau mencari agak repot Tapi kalau tanya ke asisten Cukup sebutkan saja Misalkan Coba sebutkan tempat service shock blacker Di Purwakarta Saya menemukan beberapa tempat Di dekat Purwakarta Nah itu Tempat service shock blackernya kan Sudah langsung ditunjukkan Mana saja yang bisa service shock blacker Misalkan nyari sesuatu yang Mungkin agak asing Kalau Anda mencari secara manual itu Kelamaan Tetapi kalau Hanya menyebutkan seperti ini Bisa cepat Nah sekarang hal yang lain lagi Yang mungkin lebih Takjub lagi ya Takjub lagi dari asisten ini Dia bisa juga mengerti Rumus kimia Atau rumus matematika Yang mungkin Kita tidak hafal Coba kamu sebutkan Rumus kimia urea Menurut kompas.com Satu molekul urea Terbentuk dari unsur karbon Empat karbon hidrogen Dua atom nitrogen Dan juga satu atom oksigen Sehingga Rumus kimia urea Adalah CH4N2O Atau atau CO Urea memiliki nama lain Karbamid dan diamida Dari asam karbona Nah itu kan Rumus kimia urea Sudah langsung ketemu Nah misalkan kita Kalau rumus kimia air apa? HO Rumus kimia air itu H2O Gitu ya Apa lagi ya yang ini Coba yang matematika ya Apa kamu bisa sebutkan Deret aritmatika? Menurut kata data Secara sederhana Barisan aritmatika Adalah suatu barisan bilangan Dengan pola tertentu Berupa penjumlahan Yang memiliki beda Atau selisih yang sama Atau tetap Contoh barisan aritmatika Yaitu 5,10 15,20 Dalam barisan tersebut Setiap suku memiliki beda Atau selisih yang sama Yaitu 5 Sebutkan rumus deret aritmatika Menurut kata data Pun sama dengan A plus B Nah itu A sama dengan U1 sama dengan Suku pertama Dalam barisan aritmatika B sama dengan Beda barisan aritmatika Sama dengan Un Un 1 dengan N adalah Banyaknya suku N sama dengan Jumlah suku Pun sama dengan Jumlah suku ke N Jadi asisten google Bisa menyebutkan Rumus deret aritmatika Saja sudah Bisa disebutkan Jadi rumusnya itu Sama dengan Un Sama dengan A plus Dalam kurung N minus 1 Kali B Di mana Disebutkan A adalah Suku pertama Atau U 1 Kemudian B itu Beda barisan Kemudian N adalah Banyaknya suku Jadi itu Pada suku keberapa Itu bisa dicari Nilai bilangannya Nah itu Bisa langsung Ketemu Sekarang Coba Hal yang lain Ya tadi Mengenai Pertanian juga Bisa langsung Diketemukan Atau kita Mau Cari Cara Misalkan Bagaimana Cara membuat Sabun Coba dia tahu N Coba Carikan Bagaimana Cara membuat Sabun Ini Hasil Penelusuran Yang saya Temukan Oh dia Tunjukkan Di youtube Itu Cara membuat Sabun Apalagi Yang Kira-kira Ini Oh ini Yang Anuajaran Hubungan Sama Puasa Coba Kamu Bisa Ini Nggak Maaf Anda Minta Tolong Apa Ya Coba Bacakan Doa Kunut Ada Apa Mungkin Saya Bisa Membantu Bacakan Doa Kunut Menurut Detikkom Satu Doa Kunut Subuh Versi Pendek Bacaan Latin Allahumah Dini Vimen Haders Wa Afini Vimen Afeits Wa Tawalani Viment Tawalai Wa Baarikli Vima Ataits Wa Kini Syara Ma Akat Leits Fa Inaka Takli Wala Yukla Alai Wa Inahu Layazilu Mawa Alay Tabaraktar Rabana Wata Alay Nah Itu Dia Salah Cara Bacanya Tapi Dia Sudah Menunjukkan Disitu Cara Baca Yang Bener Itu Doa Kunut Alohumah Dini Viman Hadait Wa Afini Viman Afait Wa Tawalani Viman Tawalait Babarik Halif Ma Atait Wa Kini Syaroma Khodait Fa Inna Kadakti Walay Yukla Alaik Fa Inna Hul Laj Ziru Mawalait Tabarok Karobana Wata Alay Itu Sebenarnya Itu Kamu Salah Bacanya Maaf Saya Tidak Mengerti Minta Maaf Salah Baca Minta Maaf Bagaimana Hukum Membaca Doa Kunut Menurut Solopos.com Lalu Bagaimana Sebenarnya Hukum Membaca Doa Kunut Salah Witir Di Pertengahan Ramadhan Mengutip Penjelasan Nahdlatul Ulama Dalam Laman Resminya New Online Ulama Mas Hab Shafi'i Menyebut Hukum Membaca Doa Kunut Pada Raka Terakhir Salah Witir Di Separu Terakhir Ramadhan Adalah Sunnah Ya itu Hukumnya Sunnah Jadi Memang Kalau Bulan Ramadhan Ada Beberapa Golongan Yang Suka Membaca Kunut Pada Salah Witir Mereka Tapi Itu Menurut Imam Shafi'i Tadi Ada Kalau Pendapat Imam Yang Lain Tidak Membaca Kunut Itu Hukumnya Sunnah Jadi Tidak Tidak Wajib Dibaca Karena Memang Ya Sholat Jajah Sunnah Doa Gunut Juga Sunnah Nah Itu Adalah Beberapa Contoh Menggunakan Asisten Google Mungkin Yang Lebih Hebat Lagi Misalkan Kita Menterjemahkan Menggunakan Asisten Google Juga Bisa Langsung Diaplikasikan Mode Penerjemah Sip Saya Harus Menerjemahkan Secara Lisan Kebahasa Apa Kebahasa Jerman Oke Bahasa Jerman Saya Ingin Makan Ich Will Essen Dimana Letak Hotel Wo Befindet Sich Das Hotel Letak Hotel Terdekat Dari Sini Mana Apakah Disini Ada Tempat Makan Indonesia Apakah Kamu Bisa Tunjukkan Dimana Lokasi Masjid Masjid Nah Itu Juga Bisa Langsung Begitu Ya Kalau Menggunakan Asisten Google Kita Bisa Langsung Minta Komunikasi Diterjemahkan Dua Arah Juga Bisa Ini Ini Kalau Menggunakan Opsi Manual Disini Ada Opsi Otomatis Dan Opsi Manual Jadi Kita Bisa Milih Manual Kalau Misalnya Mau Ganti Ganti Atau Otomatis Juga Bisa Kalau Otomatis Itu Bisa Gantian Nanti Langsung Terjemah Muncul Mau Minta Kebahasa Apa Saja Bisa Ya Jadi Enggak Repot Atau Hal Lain Misalnya Tadi Kan Mengenai Lokasi Dimana Misalkan Kita Mau Cari Tahu Misalkan Oke Kita Tutup Yang Mode Benerjemah Tutup Mode Benerjemah Tutup Mode Benerjemah Dolmetscher Modus Sließen Oke Saya Akan Berhenti Menerjemahkan Coba Kamu Tunjukkan Lokasi Masjid Terdekat Dari Tempat Ini Oke Ini Dia Masjid Jami Nah Itu Dia Tunjukkan Masjid Terdekat Dari Tempat Kita Disini Coba Tidak 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 Betul Ini Coba Kalau Tunjukkan Masjid Apa Masjid Yang Nurul Kolbi Badan Anyar Tunjukkan Lokasi Masjid Nurul Kolbi Dian Anyar Purwakarta Masjid Jaminur Kolbi Berada Di Perumahan Dian Anyar Jalan Ipik Gandamanah Cisreh Kej Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa 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 Barat 41.118 Jadi Misalkan Kita Berada Di Suatu Lokasi Yang Belum Tahu Tempatnya Minta Ditunjukkan Lokasi Terdekat Masjid Dari Itu Bisa Langsung Ditunjukkan Tentu Sanya Mungkin Masjid Yang Agak Besar Kalau Masjid Yang Semacam Mesolah Itu Tidak Bisa Ditunjukkan Karena Tidak Ditemukan Di Google Map Nah Itu Beberapa Cara Menggunakan Asisten Google Dari Ini Kita Bisa Praktis Menggunakan Asisten Google Dengan Menanyakan Banyak Hal Disini Dan Misalkan Ada Yang Suatu Hal Yang Sangat Aneh Misalkan Untuk Ibu Rumah Tangga Bisa Menanyakan Tentang Harga Harga Mungkin Harga Yang Akan Naik Pada Bulan Ramadan Atau Idul Fitri Ini Adalah Harga Sembako Semacam Harga Telur Harga Ayam Harga Sayuran Dan Lain Lain Sekarang Kita Tanyakan Tentang Harga Ayam Berapa Berapa Harga Ayam Di Bulan Ramadan Ini Hasil Yang Saya Temukan Dari Web Harga Ayam Per Kilogram Di Bulan Ramadan Ini Yang Saya Temukan Harga Ayam Itu 35.000 Per Kilogram Harga Telur Hari Ini Per Kilogram Berapa Menurut Blibli Harga Telur Satu Kilogram Adalah Sekitar 20 Rupiah Ribuan Sampai Dengan 30 Rupiah Ribuan Telur Adalah Salah Satu Makanan Yang Banyak Dijual Di Pasaran Karena Kandungannya Yang Bagus Seperti Protein Yang Bagus Bagi Tubuh Nah Itu Tepat Itu Sekarang Ini Harganya 30 Rupiah Bukan 20 Rupiah Itu Terlalu Jauh Kalau Sekarang Harganya Sudah 30 Rupiah Per Kilogram Ini Juga Mudah Kalau Kita Tanya Itu Mungkin Kalau Yang Telur Kurang Tepat Ini Karena Berubahnya Cepat Jadi Perkiraannya Terlalu Kasar Untuk Mungkin Kalau Coba Tanya Harga Berapa Harga Beras Hari Ini Saya Menemukan Ini Dari Web Nah Itu Harga Beras Itu Ada Yang 12.500 Per Kilo Ada Yang 11.500 Ada Yang 11.200 Per Kilogram Nah Itu Saya Kira Tepat Informasinya Jadi Kalau Beli Di Pasaran Harganya Tidak Jauh Dari Harga Ini Oke Para Sahabat Demikian Saja Cara Menggunakan Asisten Google Untuk Keperluan Anda Di rumah Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Skyeng Producer T Varah Men Mungkin Say기 referral zne Bus G Temp Namp Terima kasih.